Jadi, sebelah itu disediain yang pertama itu kan bumbu, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawin sama cabai merah, bisa pakai cabai hijau juga. Terus itu diambil bisa 4 atau 3 secukupnya aja, segimana aja kita mau bikin, lalu kan ini udah ada yang udah siap. Ini sudah dihaluskan, dan ini bahan dasarnya kerupuk yang sudah direndam, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita masaknya. Nah, ini sih modifikasi ya, pakai yang lainnya. Jadi, ikan ini udah ada. Udah, udah panas. Jadi, bumbu-bumbu yang tadi disebutkan tadi sudah dihaluskan, langsung dimasukkan ya? Iya, akan sendok. Jadi, apa kamu? Pakai ini aja. Oke, tadi bumbu yang sudah dihaluskan, cabai, bawang merah, bawang putih. Ada bumbu-bumbunya juga. Dikasih secukupnya saja. Terus? Kalau nggak pakai ceker, bisa nggak? Bisa, bisa. Iya, itu modifikasi. Bebas. Oh, iya. Jadi kita kasih air dulu secukupnya. Wah, nggak suka ceker ya? Iya, untuk itu supaya agak lebih-lebih. Seblak, sebelak, suang. Seblak! Oke. Oh, pancang! Matur, luang ya, maaf. Kalau daerah Jawa Barat itu kan banyak daerah pegunungannya ya, itu tuh dingin banget. Kalau dingin itu biasanya buat makan tuh enak, ngelimet. Nah, makanya orang Sunda tuh banyak juga yang suka dan senang memasak dan enak. Enak. Makanya Jawa Barat tuh jadi surga muliner juga. Betul, betul. Tuh, kita juga. Cie, Reza ngobrol sama ini. Iya, iya. Reza, juannya juga belum sempat pulang kampung. Ya kan ini lagi dimasakin lagi ya. Iya. Siapapun yang masakin ya. Geser dong, Lara. Tapi memang bagus. Reza ini lagi tebar mesona, memang lagi cari yang terbaik. Oke. Nah, Mel dari situ terus dimasukkan yang tadi. Kita nunggu ini mendidih sebentar. Ya, sebentar aja. Lalu kita kasih boleh turun-turun, boleh ceker dulu. Tapi biasanya kalau Mel itu ceker dulu.